Bismillahirrahmanirrahim Ola Syekh Abdullah Alubassam Rahimahullah Wa kala salallahu alaihi wasallam Lawistad bautu min amri mahtad bertu Seandainya umur saya itu masih Masih dilanjutkan sampai tahun depan Ini makna ungkapan ini Kalau saya masih terus maju ke depan dan tidak mundur ke belakang Yaitu umur saya masih dilanjutkan Tidak malah saya mundur ke alam kubur istilahnya Lama suktul hadi Nisaya saya tidak akan menggiring hadiu Wala halal tu ma'akum Dan nisaya saya akan tahalul bersama kalian Ini jelas menunjukkan apa Hajinya itu Bahwasannya haji tamatuk itu bukan hanya di zaman nabi Bahkan Rasulullah sampai bersumpah semacam itu Sampai berangan-angan dan pakai taukit sekuat itu Menunjukkan apa Ini adalah sesuatu yang wajib Yang dirajikan oleh Ibn Al-Qayyim Sesuatu yang wajib dan apa itu Tahun depan pun berbuat seperti itu Ini terang-terangan menunjukkan bahwasannya Rasulullah masih melanjutkan hajinya Yaitu tidak apa Tidak melakukan tahalul Untuk masa sebelum tanggal 8 itu Tidak melakukan tahalul kecuali di hari nahar Rasulullah menyebutkan saya telah menggiring hadiu dan saya melakukan kirun Tapi faedah yang lebih kuat dari sini adalah apa Yaitu ini undur beliau kenapa tahun ini tidak melakukan tahalul Seperti yang beliau perintahkan ke sahabat Karena sudah telanjut membawa hadiu Dan beliau mengatakan Untuk menghapuskan Ada jahiliah zaman dulu Tidak cukup dengan ucapan saya dan praktek kalian sekarang ini Bahkan tahun depan saya akan melakukan Apa yang saya ucapkan Yaitu apa Bahkan saya tidak melakukan Tidak menggiring hadiu Padahal apa Menggiring hadiu telah kita lewati Ini adalah mustahab Tapi apa Ternyata Rasulullah mengatakan Tau deman saya tidak akan menggiring hadiu Bahkan apa Saya akan membuat apa Membuat haji tamatuk Saya akan tahalul bersama kalian Sebelum apa yang Sebelum tanggal 8 tarwiah itu Asalkan apa Memang sudah selesai umrahnya Tidak ada keraguan Rasulullah Waktu itu kirun Yaitu apa Ketika turun ayat Ayat Al-Baqarah tersebut Adapun awal berangkatnya Sama sekali tidak ada yang berani Untuk melakukan umrah Tapi sekarang kenapa digabung dengan itu Karena turun ayat Tapi kenapa tidak tahalul sekalian Sementara ayat menyuruh tahalul Karena apa Rasulullah sudah terlanjur membawa hadiu Syekhul Islam termasuk yang berpendapat Bahwa Rasulullah hajinya tirun Intinya adalah apa Bukan syekhul Islam disini bertentangan dengan Dengan Ibnul Qayyim dan semacam itu Tapi apa Kirunnya kapan Dan berangkatnya itu niatnya apa Berangkatnya niatnya semuanya adalah ifrat Tapi apa Ketika turun wahyu Ketika mendekati baytullah Maka apa Rasulullah melakukan kirun Kenapa Tidak mungkin beliau Membatalkan hajinya sekarang ini Sementara yang lain disuruh membatalkan hajinya Melakukan tamatu Faiwafiqu Selain selain haji Orang-orang Para sahabat yang mana Hadis diriwayatkan dari mereka Bahwasanya Rasulullah itu ifrat Yaitu haji saja Juga diriwayatkan dari mereka Bahwasanya Mereka berpendapat Rasulullah melakukan tamatu Mereka menginginkan Yaitu apa Rasulullah menyendirikan amalan haji Yaitu apa Tidak safar untuk dua amalan Manasik tadi dengan dua safar Cukup satu safar Menjalankan dua amalan Dan tidak melakukan dua tawaf Cukup apa Satu tawaf dengan dua niat Dan tidak perlu Sa'i dua kali Cukup dengan apa Satu sa'i dengan dua niat Kelanjutannya besok Besoknya lagi InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh